Intro Di video kita kali ini, kita akan membuat sebuah replika kereta kencana. Saya sudah menyiapkan sebuah pola yang seperti ini, dan pola ini juga sudah saya fotokopi sebelumnya. Lalu saya juga sudah menyiapkan sebuah pipa paralon dengan panjang ukuran 21 cm dengan diameter 4 inch. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita mulai. Pola yang sudah kita siapkan ini, kita tempelkan ke bagian pipa dengan gambar menghadap ke dalam. Lalu kita bantu rekatkan dengan digunakan flow tape. Seperti ini. Lalu kita menggunakan thinner. Kita pasahi dengan menggunakan kapas wajah. Kita pasahinya sesukup saja. Lalu kita usapkan ke bagian kertas, dengan sambil sedikit kita tekan, agar gambar bisa menempel dengan bagus pipa. Ketika sudah, kita diamkan sejenak sampai kertas agak sedikit mengering. Setelah kertas tidak agak mengering seperti ini, tadi saya menunggu lebih kurang sekitar 2 menit, kertas sudah bisa kita lepaskan dari pipa. Terlihat, pola sudah menempel ke bagian pipa. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menakukan pemotongan pada bagian-bagian gambar yang ada di dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! membuatkan pemotongan pada bagian-bagian yang lain setelah semua bagian-bagian dalam selesai kita potong sekarang kita akan memotong bagian-bagian garis luarnya contohnya seperti ini satu keping sudah selesai lalu kita lanjutkan pemotongan pada bagian-bagian yang lain setelah selesai semua kita potong sekarang kita bersihkan semua potongan-potongan ini dengan menggunakan kertas pasir saya menggunakan yang nomor 180 setelah semua selesai kita bersihkan sekarang kita akan membentuk menjadi lurus karena ini masih menengkung-menengkung seperti ini semua caranya adalah kita akan memanaskan pipa ini selamat menikmati 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 kita balik lalu kita panas lagi lalu kita tekan-tekan lagi Ya, sudah lurus seperti ini Lalu kita lanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya sampai selesai Setelah semua bagian-bagian ini kita buat rata Sekarang kita akan melakukan proses perakitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, tampak seperti ini ya teman-teman Kereta rencana sudah selesai kita buat Dan ini bisa kita letakkan di ruang tamu Ataupun juga bisa sebagai inspirasi sebagai hadiah Kadu ulang tahun dan sebagainya Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!